Intro Pencarian para korban tenggelamnya KM Sinar Bangun di Danau Toba beberapa hari yang lalu belum memberikan hasil positif. Sementara jumlah korban yang dilaporkan hilang terus bertambah, bahkan sudah mencapai 180 orang. Pada hari kedua pencarian, tidak ditemukan satu pun dari 180 orang yang diduga menjadi korban tenggelamnya KM Sinar Bangun tersebut. Sejumlah upaya pun telah dilakukan pada hari kedua paskat tenggelamnya KM Sinar Bangun. Struktur operasi dan pembagian tugas serta pemetaan wilayah pencarian pun terus dilakukan. Kapolda Sumatera Utara, Irjen Paul Paulus Waterpau, mengatakan korban yang sudah ditemukan masih berjumlah 19 orang. Dengan rincian 14 orang laki-laki dan 5 orang perempuan. Seorang diantaranya meninggal dunia atas nama Sri Susi Wulandari, seorang mahasiswi asal Aceh Tamiya. Kapolda Sumatera Utara juga menambahkan, tim pencari dan penyelamat telah menyisir tiga zona di perairan Danau Toba. Ketiga zona yakni TKP tenggelamnya kapal, 100 meter sebelah kanan dari TKP, dan 100 meter sebelah kiri dari TKP. Penyelaman pun telah dilakukan hingga kedalaman 25 meter, namun korban belum ditemukan. Pencarian akan terus dilanjutkan. Tim akan menggunakan alat ROV atau robot observasi finagle untuk mendeteksi kapal atau logam hingga kedalaman 200 meter. Personil Basarnas, Marinir, Polisi Airpol, dan Sumatera Utara pun melakukan penyelaman. Sementara di permukaan, penyisiran tetap dilakukan menggunakan kapal. Paulus Waterpau juga mengatakan adanya penambahan penyelam dan alat dari tim Sar Bengkulu sebanyak 10 personil dari Tanjung Pinang dan Kota Cane sebanyak 6 orang. Selain itu, juga akan dilakukan pembenahan posko-sar korban KM Sinar Bangun. Posko akan dibagi dua, yakni posko Induk Pelabuhan Tiga Ras yang menjadi titik pemusatan pencarian, dan posko DVI di RSUD Pematang Raya. Data yang terhimpun di posko-sar, terdapat 180 orang yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Mereka diduga ikut dalam KM Sinar Bangun yang tenggelam di perairan Danau Toba dalam pelayaran dari Sima Nindo, Samosir menuju Tiga Ras Sima Lungun. Namun, ada catatan berdasarkan keterangan pihak keluarga yang sebelumnya melaporkan hotbin, sitanggang, dan farel, sitanggang, ikut menjadi korban, setelah dilakukan cross-check data bahwa kedua orang tersebut tidak ikut menaiki KM Sinar Bangun yang tenggelam. Namun, ada catatan berdasarkan keterangan pihak keluarga yang sebelumnya melaporkan hotbin, sitanggang, dan farel, sitanggang, yang ikut menjadi korban, setelah dilakukan cross-check data bahwa kedua orang tersebut tidak ikut menaiki KM Sinar Bangun yang tenggelam. Dari Medan Sumatera Utara, Tim Meniputan Cibreta TV, Salam Terima kasih. Selamat menikmati. Selamat menikmati.